Mungkin banyak orang yang masuk bulan puasa khawatir ya, aduh nanti kuat gak ya puasanya? Kekuatiran seperti itu sebenarnya wajar, apalagi bagi sobat sehat yang punya masalah lambung. Artinya, menyambut puasa itu butuh persiapan yang matang lho, apa saja persiapan yang dibutuhkan? Hai sobat sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Silvi di channel kesehatan kesayangan kita, Dr. 24. Sebentar lagi, bulan puasa akan datang ya, sobat sehat berarti sobat sehat harus bisa menahan lapar dan haus, paling tidak lebih dari 12 jam. Wah, lama banget gak tuh? Tapi tidak usah khawatir, karena ada beberapa tips puasa sehat agar kesehatan tetap terjaga. Sebelum itu, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan belan notifikasinya supaya sobat sehat tidak ketinggalan ada update video terbaru dari channel ini. Mungkin banyak orang yang masuk bulan puasa khawatir ya, aduh nanti kuat gak ya puasanya? Kekhawatiran seperti itu sebenarnya wajar, apalagi bagi sobat sehat yang punya masalah lambung. Artinya, menyambut puasa itu butuh persiapan yang matang lho, apa saja persiapan yang dibutuhkan? Pertama, kurangi konsumsi kafein selama puasa berlangsung. Kafein terdapat pada kopi, teh, atau minuman lainnya. Dan ini membuat sobat sehat lebih waspada dan melek, tetapi kafein juga punya sifat diuretik lho. Keadaan ini mempermudah seseorang mengalami dehidrasi kalau tidak diimbangi dengan minum air putih yang cukup. Kedua, biasakan banyak minum air putih sejak sekarang ya. Air putih adalah cairan yang bisa membantu untuk menghidrasi tubuh manusia. Ketiga, mulai kontrol porsi makan dan memilih makanan yang sehat saat sahur dan bermuka puasa. Jangan sampai waktu buka puasa nanti, makanan apapun bisa masuk ke perut hanya karena rasanya enak. Ingat ya, lebih baik perbanyak sayur, buah-buahan, dan kurangi makanan berminyak. Keempat, biasakan selalu bangun pagi sempat sehat. Hindari tidur malam-malam atau bergadang. Sebab salah satu rutinitas yang sangat penting saat puasa adalah sahur. Kelima, yuk mulai rajin olahraga mulai sekarang. Tujuannya adalah supaya badan lebih bugar saat puasa nanti dan gula darah tidak mudah naik turun. Wah, mudah-mudah sekali kan persiapan puasa sehat ini. Yuk, biasakan perilaku sehat agar puasa bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan yang sangat sehat. Demikian informasi kesehatan kali ini dan simak terus informasi kesehatan lainnya hanya di Dokter24. Salam sehat!